Terjawab sudah pengaruh Jokowi buat elektabilitas Kaesang Pangarap di Pilkada Jateng 2024. Cek hasil survei Pilkada Jateng 2024 terbaru, siapa yang menjadi cagup terkuat Pilkada Jateng 2024. Dari berbagai survei elektabilitas, posisi cagup terkuat dinamis dan selalu berubah-ubah. Namun dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarap menjadi cagup terkuat di Pilkada Jateng 2024. Kaesang mengungguli sejumlah cagup terkuat lainnya. Seperti Hendrar Prihadi hingga Irjen Ahmad Lutfi, berdasarkan survei yang dilakukan pada Medio 21 hingga 26 Juni 2024 itu, elektabilitas Kaesang unggul dengan 15,9 persen, sedangkan nama Kapolda Jawa Tengah. Irjen Ahmad Lutfi yang juga disebut akan mencalonkan diri, hanya meraup 12,9 persen elektabilitasnya. Di posisi berikutnya, anggota DPR dari fraksi Gerindra Abdul Wahid berhasil memperoleh 7,8 persen elektabilitas, disusul kemudian artis peran Raffi Ahmad dengan 6,8 persen. Sementara Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul hanya berhasil menduduki posisi kelima dengan 5,8 persen, rekan Pacul, Hendrar Prihadiang. Pernah menjabat sebagai wali kota Semarang berada di posisi ke-7,4,7 persen, elektabilitasnya sama seperti Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, yang sementara unggul adalah nama Kaesang Pangarep. Disusul oleh Ahmad Lutfi, lalu nama berikutnya Abdul Wahid, Raffi Ahmad juga ada di situ, Bambang Wuryanto Pacul, Sudaryono, Hendar Prihadi mantan wali kota Semarang, kata Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan dalam Jumpa Pers Virtual, Minggu, 30 Juni 2024. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.